Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, kembali lagi dengan aku Tia di Galeri Senapan Angin Di sini saya akan mengulas berbagai hal yang berkaitan dengan senapan angin Mulai dari review, tes akurasi, cek gudang dan juga ada rekomendasi untuk senapan angin juga Dan untuk video kali ini saya akan merekomendikan 2 senapan angin Mauser OD32 LMX Yang kita akan bahas untuk spek-spek dari kedua senapan angin ini Dan sebelum saya merekomendikan untuk senapan anginnya Saya akan menyapa kalian yang ada di rumah dulu, gimana ini kabarnya Saya doakan baik-baik saja, sehat selalu dan juga dipanjangkan umurnya Amin, dan saya doakan semoga jika kalian tahu, dia akan bisa melalui senapan angin yang ada di Galeri Senapan Angin Dan untuk kalian jika penasaran dengan spek-speknya dan juga penasaran dengan senapan angin Kalian juga melalui dengan senapan angin dan pastinya jangan lupa di subscribe Teman-teman contoh merekomendikan kedua senapan angin Mauser OD32 yang ada di belakang saya ini Ini ada dua senapan angin Mauser OD32, kita akan bahas untuk spek-speknya dan juga kita bahas untuk perbedaan dari kedua senapan angin ini Kita bahas dari senapan angin yang pertama dulu senapan angin Mauser OD32 Mauser OD32, tapi yang pertama kita bahas dari bagian depan sampai ke bagian belakangnya Kita bahas dari bagian laras sampai ke bagian pokornya Untuk di bagian depan sini sudah ada bagian larasnya, untuk panjangnya itu 60 cm, alurnya 12 cm, oh diameternya 14 cm Untuk bagian serabangnya tidak ada bagian serabang, hanya ada bagian larasnya di bagian sini Untuk di bagian ohnya laras juga ada bagian penutup larasnya, di bagian sini sudah ada bagian penutup larasnya Untuk bagian penutup laras sebagai variasi, lalu juga kalian juga menggunakan peredam juga Intinya kalau misalnya kalian suka berbulu yang berisik atau tidak berisik Dan juga di bagian bawahnya laras juga ada bagian tabung, di bagian sini juga ada bagian tabungnya juga Untuk bagian tabungnya ini menggunakan tabung dual OD32 Bukan menggunakan labung gas em, ataupun menggunakan tabung, karena tapi di sini menggunakan tabung dual OD32 Dan untuk di antara laras dan tabung, di bagian 1 cincin laras, di bagian sini sudah ada bagian cincin laras Itu ada di bagian tengah-tengahnya laras dengan tabung Yang funginya sebagai memperkuat atau memperikat antara laras dan tabung Sehingga tidak mudah goyang saat kalian gunakan untuk berburu Intinya akan aman banget kalau sudah ada bagian cincin larasnya Kalau misalnya di sini tidak ada cincin laras, pasti akan goyang-goyang Dan kalau kalian gunakan untuk berburu, itu pasti tidak akan tepat sasaran Makanya di sini dilengkapi dengan cincin laras dan pasti tidak akan goyang-goyang saat kalian gunakan untuk berburu Intinya akan aman banget kalau sudah ada bagian cincin larasnya di bagian atara laras dengan tabungnya Dan juga di bagian sini juga ada bagian pengisian anginnya Untuk bagian pengisian anginnya sudah menggunakan mini coupler Sehingga tidak perlu coupler tambahan lagi Dan untuk pompanya juga di sini menggunakan pompa PCP Tapi kalau kalian tidak memiliki pompa PCP, kalian bisa menggunakan pompa PCP dengan kompa kompresor juga Intinya tidak ada pompa PCP, tapi segenti dengan kompa kompresor juga untuk bagian pengisian anginnya Dan untuk kalian, kalau ingin melihat kapas anginnya itu pasti ada di bagian manometernya Untuk letak manometernya, ada di bagian mana sih kak? Ya, untuk bagian letak manometernya ada di bagian utuhnya Tapi ada di bagian sini untuk bagian letak manometernya Untuk kapas anginnya itu di 3000 PSI, tapi kita amankan di 2300-2800 PSI Intinya kalau misalnya anginnya sudah mencapai 1000 PSI, jangan sampai di nolkan Intinya agar senapan anginnya itu pasti terlalu, tabungnya tidak mudah bodor juga Makanya agar bisa setteranya jangan sampai di lepihkan apalagi, telur untuk bagian pengisian tabungnya Intinya agar senapan anginnya itu pasti terlalu, tabungnya tidak mudah rusak juga Și malah bisa setteranya jangan sampai di lepihkan apalagi, telur untuk bagian pengisian tabungnya Dan juga di bagian sini, di bagian tengah-tengah sini Juga ada bagian cembernya juga Untuk bagian cembernya ini menggunakan cember Seri 6 semi CNC Bukan menggunakan cember itu Masih menggunakan seri 6, masih semi CNC Dan di bagian sini Di bagian cember sudah ada bagian Atau bagian penaruh teleskopnya juga Intinya, kalau kalian menang Streskop itu ada di bagian asasnya Berada di bagian sini untuk bagian Letak teleskopnya Dan untuk bagian pengisian pur Untuk pengisiannya pasti ada di bagian tengah-tengah Ada di bagian sini, bagian pengisian purnya Untuk pengisiannya, ada 2 pengisian Ada magazine dan juga ada single suitnya Intinya, mudah banget Untuk diatur dengan sesuai selera kalian Karena ada 2 pengisian, ada magazine Dan juga ada single suitnya Kalau misalnya kalian suka yang magazine Bisa kalian isi dengan magazine Tapi kalau kalian suka yang magazine, bisa kalian ganti Dengan situlah saja, karena ada 2 pengisian Tentu ada magazine dan juga ada single suitnya Intinya, mudah banget Untuk diatur dengan sesuai selera kalian Kalau ada 2 pengisian untuk bagian pengisian puronya Dan juga di bagian sini, di bagian sampe campit juga ada bagian tarikannya juga Ini namanya bagian tarikannya Untuk tarikannya disini menggunakan tarikan yang modern Atau tarikan seat lever Untuk di bagian belakangnya tabung Di bagian sini juga ada bagian setelan powernya juga Untuk bagian setelan powernya ini Bisa kalian bertarik ke kiri untuk small game Dan juga ke kanan big game Atau big game itu untuk bulan besar Semisal kayak baby, biawa, dan lain sebagainya juga Intinya, bulan bulan besar yang berkadi 4 Kalau small game itu baru yang bulan itu Semisal kayak tupai, burung, dan lain sebagainya juga Intinya jangan sampai kembali Kalau menggunakan setelan powernya Yang big game yang sama small game itu untuk yang kecil gitu Dan juga di bagian bawahnya sini juga ada bagian triggernya juga Untuk bagian triggernya ini Masih menggunakan trigger klasik Bukan menggunakan trigger make Kan senapan angin itu ada 2 trigger Ada trigger make dan juga ada trigger klasik Tapi kalau senapan angin ini masih menggunakan trigger klasik Dan untuk di bagian atas Sampai di bagian atas trigger di bagian sini Itu ada bagian safety trigger Atau bagian pengaman piconya Yang fungsinya sebagai pengaman untuk senapan angin ini Agar tidak dipakai sembarang orang Kalau sebenarnya senapan angin ini dipakai anak Itu akan bahaya banget Karena senapan angin ini bukan mainan Makanya kalau kalian sederhana lagi gunakan senapan angin ini Amankan saja dengan mencari pengaman piconya Atau bagian safety triggernya saja Intinya agar aman dan senapan anginnya Pastinya tidak dipakai sembarang orang gitu Dan juga di bagian belakangnya sini Ada bagian popornya juga Bagian popornya ini menggunakan popor klasik Yang terbuat dari bahan kayu mauni Sehingga lebih baik dan pastinya tidak mudah patah juga Hanya kalah banget kalau pembuatannya dari bahan kayu mauni Dan itu di bagian popor juga ada bagian sand dan bau Yang terbuat dari karet mentah sehingga lebih nyaman Dan pastinya ampuk banget saat kalian gunakan Untuk bersender di bau kalian Oke tadi sudah kita bahas Terus setelah senapan angin yang pertama Setelah kita bahas Harganya senapan angin yang pertama Harganya cuma Rp2.500.000 Itu bisa saja Itu kalau harga normal Kalau harga promo Harganya cuma Rp2.100.000 saja Dan pastinya juga ada 7 bonus kelengkapan Ada tas, kalisandang, gantengan, puru, peluru tas, magazin, kredem Dan juga ada STKS-nya juga Ini ada 7 bonus kelengkapan Dan juga ada 2 harganya juga Kalian bisa pilih dari 2 harganya Kita pilih untuk salah satu harganya Dan juga ada 7 bonus kelengkapannya juga Kita bahas ke senapan angin yang kedua Senapan angin yang kedua juga ada Senapan angin monster OD32 Kita bahas dari bagian larasnya Bagian larasnya ini menggunakan laras baja pilihan Yang pastinya belum dilengkapi dengan serombong juga Di sini tidak ada serombongnya Biasanya itu ada yang menggunakan serombong Tapi senapan angin ini belum menggunakan serombong Masih menggunakan laras biasa Untuk panjang larasnya itu 60 cm Arjunnya 12 cm Oh dia meternya 14 cm Dan juga di bagian ustin laras juga ada bagian penutup laras Yang untuk bagian penutup laras sebagai variasi Tapi bisa juga kalian untuk gantinya menggunakan peredam juga Intinya kalau kalian suka berbulu setiap di bagian Agar tidak risik untuk bagian larasnya Dan juga di galeri senapan angin juga ada bonus Setiap senapan angin di galeri senapan angin Ini ada bonus peredamnya Dan juga ada tujuh bonus lengkapannya juga Dan juga di bagian bawahnya laras juga ada bagian tabungnya Untuk bagian tabungnya ini menggunakan tabung dural OD32 Bukan menggunakan tabung GSM ataupun tabung V6 Tapi disini menggunakan tabung dural OD32 Dan untuk di antara laras dan tabung Dan juga di tengkati dengan bagian dua cincin laras Disini ada bagian dua cincin laras Dan yang pertama itu ada bagian satu laras Yang kedua itu ada bagian dua cincin laras Yang punya sebagai memperkuat atau memperikat antara laras dengan tabung Sehingga tidak mendapatkan saat kalian gunakan untuk berburu Intinya akan aman banget kalau sudah ada bagian cincin larasnya Kalau misalnya disini tidak ada cincin laras Pastinya akan goyang-goyang dan kalau kalian gunakan untuk berburu Itu pastinya tidak akan terlepas sasaran Makanya disini dilengkapi dengan cincin laras agak aman Dan pastinya tidak akan goyang-goyang saat kalian gunakan untuk berburu Ini akan aman banget kalau sudah ada bagian cincin larasnya Di bagian larasnya dengan tabungnya Untuk bagian pengisian angin Bagian pengisian angin itu ada di bagian ujungnya tabung Ada di bagian sini Oleh tadi ada di bagian sini itu bagian pengisian anginnya Kalau senapan angin yang kedua itu bagian pengisian angin Ada di bagian ujungnya tabung Ada di bagian sininya Untuk pengisiannya itu sudah menggunakan minikuler Sehingga tidak perlu koper tambahan lagi Dan kompanya juga menggunakan pompa PCP Tapi kalau kalian tidak memiliki pompa PCP Kalian juga bilang itu kompanya dengan kompa kompresor juga Untuk kalian kalau ingin meletak pesan angin itu Pastinya ada di bagian manamater Ada di bagian bawahnya senapan angin Ada di bagian sini itu bagian retak manamater Ada di bagian bawahnya sini Kalau senapan angin yang pertama itu bagian retak manamater Ada di bagian ujungnya tabung sini Kalau senapan angin yang kedua Untuk retak manamater ada di bagian ujungnya tabung Ada di bagian sini ada di bagian bawahnya senapan angin Dan untuk kapas anginnya itu sama di 3000 PSI Tapi kita amankan di 2200 sampai 2800 PSI Itu jangan sampai di nolkan dan juga jangan sampai dilebihkan juga Kalau semisal angin sudah mencapai 1000 itu buruan kalian isi Jangan sampai di nolkan Ini yang kesenapan anginnya itu pasti tetap walau Tapi tidak mudah bodoh juga Makanya kalau sesuatu saja Jangan sampai dilebihkan apalagi di nolkan Untuk bagian pengisian tabungnya Dan juga di bagian sini juga ada bagian cembernya juga Untuk bagian cember juga sama Menggunakan cember dual seri 6 semi CNC Untuk kedua senapan angin ini masih menggunakan seri 6 semua Masih semi CNC bukan full CNC Untuk di bagian cember di bagian sini juga ada bagian remoting Atau penaruh teleskopnya juga Jadi kalau kalian menaruh teleskop itu pasti ada di bagian cember Ada di bagian sini untuk bagian letak teleskopnya Untuk bagian pengisian perempuan Untuk pengisiannya pasti ada di bagian tengah-tengahnya Berada di bagian sini Untuk senapan angin yang kedua Untuk bagian pengisian perempuan Hanya ada satu pengisian itu ada single Itu saja bukan ada magazin Karena ada bagian single Itu saja bukan magazin Untuk senapan angin yang pertama Untuk bagian pengisian perempuan itu ada 2 pengisian Kasana penanggap yang kedua, itu hanya ada Satu pengisian, itu ada Single saja, bukan ada magazine-nya Dan juga di bagian sini, juga ada bagian Tarikannya juga, untuk bagian tarikannya ini Menggunakan tarikannya GDL, bukan Menggunakan tarikan Z-TRAFER Kasana penanggap yang pertama, menggunakan tarikan Z-TRAFER Kasana penanggap yang kedua, menggunakan Tarikan GDL, untuk di bagian Sini, juga ada bagian setelan Purwernya juga, untuk bagian setelan purwernya ini sudah Menggunakan, bisa diputar ke kiri untuk Smallgame, dan juga ke kanan B-GAME, atau B-GAME itu untuk Bermarettar small game itu untuk yang buruan kecil, misalnya sampai kebalik, kalau menggunakan setelan powernya, yang bisa small game itu, yang bisa untuk bagian setelan powernya dan juga di bagian powernya sini juga ada bagian triggernya juga, bagian triggernya ini menggunakan trigger classic, bukan menggunakan trigger match, untuk di bagian ada bagian safety trigger atau bagian pengalaman video yang bisa sebagai pengalaman senapan angin ini agar tidak dipakai sembarang orang, kalau misalnya senapan angin ini dipakai anak-anak itu akan bahaya banget karena senapan angin ini bukan mainan makanya kalau kalian sederhana lagi gunakan senapan angin ini, amankan saja dengan bagian safety triggernya ini agar aman, senapan anginnya pasti tidak dipakai untuk sembarang orang, gitu untuk di bagian belakang sini juga ada bagian popornya juga, untuk bagian popornya ini menggunakan popor kasi yang terbuat dari barang kayu mauni sehingga lebih baik dan pastinya tidak mudah patah juga, untuk di belakangnya popor juga ada bagian sandaran brau yang terbuat dari kaya tunggal sehingga lebih nyaman dan pastinya ampuk banget saat kalian gunakan untuk bersanda di brau kali oke, tadi sudah kita bahas sepak-sepak dari kedua senapan angin sekarang kita bahas untuk harga dari senapan angin yang kedua, harga senapan angin yang kedua harganya cuma 2 juta saja itu kalau harga normal, kalau harga perum harganya cuma 1,850 ribu saja dan pastinya ada 7 bolus kelengkapan ada tas, salis, sandang, gangguan peluru peluru tas, maganyi, perdam dan juga ada STKS, ada 7 bolus kelengkapan dan juga ada 2 harganya juga untuk berbedaan dari kedua senapan angin ini, untuk berbedaannya itu ada di bagian pengisian pelurunya untuk pengisiannya pelurunya, untuk bagian aras untuk ada 2 pengisian, kalau senapan angin yang kedua Pengisian angin ada di bagian sebelah sini. Kalau senapan angin yang kedua itu bagian pengisian angin itu ada di bagian sininya. Untuk perbedaannya itu ada di bagian situ-situ. Inginnya kalau kalian meminat dengan senapan angin ini kalau kita bekerja nomor yang ada di bagian bawah sini saja. Untuk di galeri senapan angin juga ada galerisnya di setiap bulan senapan angin di galeri senapan angin. Galerisnya itu ada di galeris tabung dan juga ada di galeris akurasinya. Galeris tabung di dua bulan dan galeris akurasi di dua minggu saja. Untuk di packingannya disini juga menggunakan packingan yang kau sehingga lebih aman dan pasti akan nyaman banget saat diantar ke rumah kalian. Sekarang sudah disini sudah menggunakan bagian packingan yang kaya juga. Untuk di galeris senapan angin juga ada dua cara pembayaran di atas COD dan juga raser atau bayar di tempat. Pertama saat COD pasti gampang banget kalau bisa mengirim foto KTP sesuai dengan alamat anda. Jika kalian tidak mengirim foto KTP kalian bisa kena RDP sebesar 100 ribu saja untuk anda jadi keseriusan anda. Dan setelah selanjutnya bisa dihubungi nomor yang ada di bagian link deskripsi saja. Jika kalian suka dengan videonya jangan lupa di like dan di tulis di kolom komentar di bagian bawah sini. Saya Diyah Pembediri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.